Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit React Jadi kali ini aku kembali lagi Untuk mereaksi Ini hari putra ya Hari putra ngebawain lagunya Singlenya yang Adik Remut Panjang Tapi ini tuh di Indomusikgram Jadi Live secara live Dan masih Apa sih Akustikan juga Tapi disini yang lebih Menariknya itu adalah Pakai banyak musik Tradisional ya Ini ada gamelan Bukan gamelan apa ya sih Kayak gendang gitu dari yang Tradisional banget gendang dari kulit gitu Terus disini Pokoknya ini tradisional banget Karena Yang pemainnya pun Berasa Pake belangkon Pake batik Segala macem kayak gitu ya Jadi aku gak tau nih Ada unsur-unsur apa aja nih Jadi kan ini arah semennya Live nih Live Dibikin yang beda Live Akustik kayaknya sih Tapi lebih banyak Unsur-unsur lainnya gitu Oke jadi Terima kasih Kita langsung saja Karena aku juga Penasaran sih ya Penasaran Tiga Dua Satu Gak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aku lagi ada di Petik Petik Akustik Tukan bener ini Sestinya nih Waduh Itu gitar Apa? Kulele Oke hari Oke Jadi seperti biasa Kalo hari itu ditandai Dia tuh suka Ngambil cengkok-cengkok Agak kearapan Kayak gitu ya Karena memang Hari tuh sering banget Nyanyi lagu Arab sih Tapi Memang lagu Arab dia tuh Lebih kayak lagu Arab-Arab Yang kayak solawatan gitu sih Bukan Arab-Arab Yang lain gitu ya Yang sedih atau apa Tapi yang jelas Ciri khasnya hari gitu sih Ciri khasnya lebih Cengkoknya Arab Kearapan Arapan Banget gitu Meskipun Sebenernya lebih kayak Percampuran Melayu Sama Arab sih ya Kalo kata aku Karena kalo mau yang Arab Beneran gitu Ya Reza gitu kan ya A Eja gitu Tapi ini lebih kayak Percampuran Melayu Sama Arab sih Kalo kata aku Mah Waduh Versi akustik Bersang ngena juga ya Nah itu dia Nah itu dia Jadi Dia itu Tadi ada unsur-unsur Melayu-melayu Nah gitu kan Jadi Iya sih Ciri khas Jadi kalo misalkan Kita denger GD Elever itu Solo gitu Kita bisa tau tuh Ciri khasnya mereka itu Nyanyinya itu Sebenernya lebih kayak gimana gitu Kalo Bang Paul ya udah tau lah ya Sama ciri khas Aceh-aceh gayonya itu Kalo ini Hari lebih kayak Melayu Arab Kalo gunawan tuh Apa aja sih Kalo gunawan Karena Tipe-tipe suara gunawan Warna suara gunawan tuh Udah unik gitu ya Semuanya Pokoknya Punya ciri khas masing-masing Jadi kalo misalkan Udah nyanyi sendiri gitu Kerasa banget sih Kerasa banget Oke Berasa kayak Jadi Di part barusan Part awal itu Ya kayak Berasa kayak Ngedegar lagu Melayu biasa aja gitu kan Aku ngerasanya sih Kayak gitu sih Karena Sering Bukan sering Maksudnya Kalo di Di luar-luar gitu kan Sering Kalo aku keluar rumah gitu Atau acara apa-apa Dulu tuh pas SD SMP gitu kan Banyak tuh orang sering Ngebawain lagu-lagu Melayu Ya iyalah Orang tinggal di tanah Melayu Ya iyalah pasti kan Jadi Ya udah familiar aja gitu Sama lagu Melayu gitu kan Jadi Ya Berasa kayak Dengar lagu Melayu aja Kalo part-part tadi Part-part awalnya tadi Senyumanmu indah Bagai bermata Melihat gigi Gingsulmu Semakin Cantik Waduh Aduh Aduh sayang Adik rambut panjang Siapa namamu Dimanakah Alamakmu Bolehkaku Ingin Berkenalan Denganmu Oke Ini merasa kayak Koplo ya Ini Aku denger sih Berasa di aransemennya Berasa kayak Koplo gitu Live Tanpa ini hari Joget-joget Ala-ala gimana gitu ya Asik yang asik Rambut koplo Gimana sih gitu Oke oke Emang sih di bagian chorus itu Cocok banget Di bagian chorus itu Dibikin Apa sih Dibikin aransemen Koplo tuh Emang cocok banget Beatnya sih Disana Wah Ini Aransemennya Enak loh Jadi berasa kayak aransemen lagu-lagu daerah ya Lagu-lagu daerah Karena Pakai gendang aja Gendang tradisional gitu loh Ya kan Berasa kayak Ini juga pakai belangkon Berasa kayak arah Jawa Lagu-lagu kayak Jawa yang slow-slow Kayak gitu Di aransemennya Wow Itu yang di belakang pegang marakas sambil gue yang goin Boleh American Bolehkah ku ingin berkenalan denganmu Ding ting 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 ring Aduh sayang Adik rambut panjang Sudikkah kiranya menjadi teman hidup ku Tungtul Adik sayang Aduh sedapnya sedap sekali lah mantap-mantap lah versi live versi live lebih versi live lebih mengenal daripada yang yang biasa yang musik video klip aduh sedapnya dengar sampai ada kuping nih sedapnya sedap-sedap ya ampun hahaha Aduh sayang adik rambut panjang siapa namamu dimanakah alamatmu oleh keku ingin berkenalan denganmu mulai aksen-aksen pemain yang dibelakang tuh keluar gitu ya berasa kayak apa sih ngeituin lagu dangdut koplo berasa kayak lagi dimana sih berasal lagi ngebawain ini ya ngiringin penyanyi-penyanyi dangdut koplo gitu ya langsung eh Aura-auranya vibenya langsung kerasa kayak gitu sih yang punya yang pemain musiknya Aduh aduh sayang adik rambut panjang suatu ke diranya menjadi teman hidupku adik sayang kan ku buat dirimu bahagia Oh itu dia cengkoknya cengkok hari cengkok khasnya hari akhirnya terdengar ya terdengar Oke Oke Aduh itu dia gila sih nggak nyangka keren banget hari ya Aduh hari adik rambut panjang nggak ngerti lagi udah ya ini keren banget dan intinya sih emm ini dibikin versinya beda banget karena versi akustik dan tentunya akustiknya lebih beda daripada akustik yang biasa-biasa cuman pakai gitar pakai ini 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 ada gendeng gitu karena dikop karena ini berasa kayak arasemennya mau dibikin koplo dikoploin gitu ya Oke paling segitu video desireksi aku untuk hari putra adik rambut panjang ini dipetik perform akustik di indomusikgram Hai terima kasih sudah mengundang eh hari ke sini dan juga kemarin selfie juga kemarin berdua undang juga semoga emm ini penyanyi yang lainnya juga bisa diundang ke sini supaya bisa eh menyuguhkan penampilan yang beda daripada yang sebelum-sebelumnya gitu ya Oke buat semuanya buat eh ke fansnya hari jangan lupa tinggalkan jejak dengan like comment share dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax